Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya, di tengah itu ada keperluan apa gitu mas meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu mas? Enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya. Oleh Pak Prabowo misalnya? Ya, terima kasih teman-teman media sudah menunggu. Yang pertama tadi di open speech Pak Prabowo, yang pertama menekankan memang pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim khususnya elit politik untuk sebagai syarat mutlak menuju Indonesia maju. Ya, menuju Indonesia sebagai negara, menuju negara super power, kira-kira begitulah. Oke mas, tadi kan Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya, di tengah itu ada keperluan apa gitu mas meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu mas? Enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya. Tapi penting saya sampaikan di sini, tadi Pak Prabowo menekankan bahwa, saya buka catatan dulu nih, takut salah. Yang pertama Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju Great Powers Country ya, menuju Indonesia sebagai Great Powers Country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju Great Powers Country. Yang kedua, beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global, baik itu bidang pertahanan keamanan, baik itu kemajuan teknologi, baik itu di bidang ekonomi. Beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan itu merupakan challenge untuk Indonesia, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Oke, tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau bagaimana Mas? Atau Pak Prabowo dan Pak Ceraja? Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya, karena ada Pak Presiden terpilih. Cukup ya? Kenapa? Pematerinya boleh dispil nggak mas Amin? Pematerinya satu tim sih ya, banyak. Salah satunya Pak mungkin ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini dianggap proses transisi pemerintahnya cukup mulus gitu, dari Menteri-Menteri yang dipilih juga mendekat dengan Pak Jokowi, ada yang juga bekas ini Pak Jokowi gitu ya. Itu masih melihat apakah ini bisa langsung tancap gas untuk pemerintahan selanjutnya atau gimana? Insya Allah lah, Insya Allah ya. Positifnya dari pemerintahan yang transisi seperti ini ya, dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Insya Allah tidak ada jeda waktu lagi setelah dilantik kabinet, Insya Allah nanti kita langsung kerja maksimal. Mas tadi Mas Gibran langsung meluncur berarti kemana Mas? Ada yang lain, ada yang lain. Mas, Pak Barang nggak? Ada yang cukup nggak? Mas, tanggal 21 katanya kan akan ada materi tambahan di Manggelang ya. Nah itu materinya apa aja, kemudian juga apakah cuma Menterinya, apa wamennya juga diajak semua, katanya kan untuk mengatuhkan kemistri ya. Mungkin nanti diumumkan lebih lanjut sama tim protokol kali ya, kalau jadwal-jadwal gitu. Cukup ya? Thank you Pak Jokowi. Oleh Pak Prabowo misalnya? Ya, terima kasih teman-teman media sudah menunggu ya. Yang pertama tadi di speech, open speech Pak Prabowo, yang pertama menekankan memang pentingnya kolaborasi kerjasama antar tim, khususnya elit, politik, untuk sebagai syarat mutlak menuju Indonesia maju ya, menuju Indonesia sebagai negara, menuju negara super power, kira-kira begitulah. Oke Mas, tadi kan Mas Gibran itu kan tampak keluar lebih dulu ya, di tengah itu ada keperluan apa gitu Mas, meninggalkan yang pembekalan di dalam gitu Mas? Enggak, memang kan Pak Prabowo tadi sudah turun duluan, kemudian Mas Gibran menyusul gitu ya. Tapi penting saya sampaikan di sini, tadi Pak Prabowo menekankan bahwa, saya buka catatan dulu nih, takut salah. Yang pertama Pak Prabowo menekankan komitmen beliau untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di semua sektor yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Jokowi sebagai syarat mutlak untuk Indonesia menuju Great Powers Country ya, menuju Indonesia sebagai Great Powers Country. Tadi beliau menjelaskan tahapan-tahapan transformasi sebuah bangsa menuju bangsa yang maju dan pada akhirnya menuju Great Powers Country. Yang kedua, beliau juga menekankan bagaimana tantangan-tantangan global, baik itu bidang pertahanan keamanan, baik itu kemajuan teknologi, baik itu di bidang ekonomi. Beliau menjabarkan dengan sangat detail bagaimana kekuatan bangsa-bangsa yang lain, kekuatan dan kelemahan Indonesia, kekurangan Indonesia dan diperbandingkan dengan negara-negara yang lain. Dan itu merupakan challenge untuk Indonesia, untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan untuk tentunya yang tadi saya sampaikan untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Oke, tadi Mas Gibran juga memberikan arahan atau bagaimana? Mas Gibran mendengarkan arahan dari Pak Prabowo lah ya, karena ada Pak Presiden terpilih. Cukup ya? Kenapa? Pematerinya boleh dispil nggak mas Amin? Pematerinya satu tim sih ya, banyak. Salah satunya Pak mungkin ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini dianggap proses transisi pemerintahnya cukup mulus gitu, dari pemerintah-pemerintah yang dipilih juga dekat dengan Pak Jokowi, ada yang juga bekas ini Pak Jokowi gitu ya. Itu masih melihat apakah ini bisa langsung tancap gas untuk pemerintahan selanjutnya atau gimana? Insya Allah lah, Insya Allah ya. Positifnya dari pemerintahan yang transisi seperti ini ya, dari pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Insya Allah tidak ada jeda waktu lagi setelah dilantik kabinet, Insya Allah nanti kita langsung kerja maksimal lah ya. Mas tadi Mas Gibran langsung meluncur berarti kemana Mas? Mas, ada lain, ada yang lain. Mas, ada yang cukup nggak? Mas, tanggal 21 katanya kan akan ada materi tambahan di Magelang ya. Nah itu materinya apa aja, kemudian juga apakah cuma menterinya, apa wamennya juga diajak semua, katanya kan untuk mengatakan kemistri ya. Mungkin nanti diumumkan lebih lanjut sama tim protokol kali ya, kalau jadwal-jadwal. Nah cukup ya. Terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih.